Jakarta segera punya taksi helikopter di bandara pada tahun 2018. PT White Sky Aviation yang beroperasi dengan nama Heli City adalah perusahaan transportasi taksi udara di Indonesia. White Sky berkolaborasi bersama PT Angkasa Pura membangun heliport di sebelah barat daya Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelotakan batu pertama oleh kedua belah pihak dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni lalu. Diperkirakan heliport ini akan beroperasi di tahun 2018. Heli City sudah beroperasi sejak tahun 2016 dan telah mengantarkan penumpang dari Jakarta ke Bandung. Heliport ini akan dibangun di tanah seluas 2,8 hektare di jalan perimeter selatan, memiliki fasilitas eksekutif lounge, terminal, dan transportasi. Kapasitas heliport ini juga siap menampung sebanyak 20 helikopter. Mode transportasi menggunakan helikopter chopper reguler dengan 4 kursi siap mengantarkan penumpang sampai tujuan. Perjalanan kira-kira akan menempuh waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Sudah pasti Anda akan terhindar dari kemacetan ibu kota. Tentunya harga untuk menggunakan taksi udara ini tidak murah. Untuk tujuan Soekarno-Hatta ke daerah Jabodetabek, Anda harus merogoh kocek sebesar 1,5 hingga 2 juta rupiah per orang. Lalu, untuk tujuan Soekarno-Hatta ke kota Bandung berkisar antara 3 sampai 4 juta rupiah per orang. Harga yang fantastis bagi orang biasa. Namun, taksi udara ini memang diperuntukkan bagi orang-orang dengan jadwal yang luar biasa padat. Ini dia transportasi yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang punya uang banyak. Kapal selam pribadi ini memungkinkan Anda dan dua teman-teman Anda menjelajahi kedalaman laut. Kapal selam pribadi terdengar seperti gadget yang digunakan James Bond atau Batman. Tapi satu perusahaan Belanda berharap agar Anda dapat juga menggunakannya. Perusahaan teknik asal Belanda, Ortega Submersible, telah menciptakan kendaraan bawah air pribadi yang mampu mengangkut hingga 3 orang di bawah air. Kapal selam ini dinamai Marcus 1C. Kapal selam dapat membawa 350 liter kargo, yang berarti penyelam dapat membawa lebih banyak udara atau peralatan yang diperlukan. Kapal 570 kg ini didukung oleh dua pendorong listrik 10 Watt per jam. Pendorong ini dapat mendorong dengan kecepatan hingga 16,7 km per jam di permukaan laut dan 20 km per jam di bawah air. Ortega mengatakan desain didasarkan dari proyek kapal selam dayung bermotor RAF pada Perang Dunia II yang disebut Sleeping Beauty. Kapal ini digunakan oleh pasukan Inggris untuk misi pengintaian klandestin. Beritahu kami di kolom komen jika Anda ingin melihat animasi kapal selam ini dan bagaimana mereka bekerja. Marcus 1C dapat menyelam hingga kedalaman 95 meter. Kebanyakan penyelam rekreasi hanya dapat mencapai hingga 40 meter. Baterai ringan Hensel 378i juga memungkinkan kapal selam beroperasi selama 11 jam. Marcus 1C juga dilengkapi dengan teknologi canggih anggatan laut termasuk magnetometer, sonar, dan sensor lainnya. Setiap penumpang dilengkapi dengan layar digital yang menunjukkan status kapal selam, serta sistem navigasi untuk eksplorasi di atas dan bawah air. Untuk memperpanjang waktu menyelam, kapal selam ini juga memiliki pasokan udara on board untuk setiap penyelam. Belum ada pernyataan mengenai harga atau tanggal rilis dari Ortega. Jadi sampai saat itu tiba, apakah ada yang mau snorkeling atau menyelam dengan ikan hiu? Tidak, hanya kami. Hidup mewah di laut terbuka Penduduk kapal pesiar mewah yang dijuluki kota mengambang paling eksklusif di planet ini sangat pemilih tentang siapa yang bisa menjadi tetangga mereka. Menurut satu pemilik apartemen, bahkan biliarder Oprah Winfrey tidak diizinkan tinggal di sana karena penduduk tidak mau ada paparazzi berkeliaran di sekitar area. The World merupakan kapal pesiar terbesar di dunia sepanjang 196 meter dan memiliki 12 dek yang berisi 165 apartemen. Kapal memiliki area golf, gym, dan spa sepanjang 650 meter persegi. Dan satu-satunya kapal di dunia yang memiliki lapangan tenis ukuran penuh. Harga apartemen berkisar dari 3 juta sampai 10 juta dolar Amerika. Warga harus memiliki kekayaan setidaknya 10 juta dolar dan apartemen hanya dapat dijual kepada orang yang diundang. Kapal pesiar mengibarkan bendera Bahama. Kapal telah menempuh perjalanan 641 ribu mil laut sejak diluncurkan pada tahun 2002 setara dengan 30 kali mengelilingi bumi. World berlabuh di Hong Kong awal bulan ini dan dijadwalkan untuk mengunjungi Taiwan sebelum menyebrangi Pasifik. Tiga kali dalam setahun, kapal melakukan perjalanan ke beberapa daerah paling terpencil di bumi. Tahun ini kapal sudah berkunjung ke Laut Tross di Antartika dan Melanesia dekat New Guinea. Penurut CNN, melangkah ke The World terasa seperti menaiki kapal Titanic abad ke-21 dengan kemegahannya. Iya, kita semua tahu bagaimana kelanjutannya. Iya kan? Mobil Roda 3 Berubah Menjadi Girokopter Terbang Perusahaan Belanda, Palfi, telah merancang mobil yang bisa menerbangkan Anda keluar dari kemacetan. Palfi Liberti dapat dengan mudah berubah dari modus penerbangan ke modus mengendara normal. Kendaraan seukuran mobil biasa dan dapat membawa dua orang. Mobil dapat dipercepat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 9 detik. Sistem suspensi yang diturunkan memungkinkan untuk miring ketika berbelok. Produsen menyarankan menggunakan sebuah landasan, setidaknya sepanjang 280 meter, untuk lepas landas. Mobil memiliki maksimum ketinggian 3.500 meter. Ia dapat mendarat di sebuah air street yang secara signifikan lebih pendek dari apa yang dibutuhkan untuk lepas landas. Jika Anda tertarik untuk berada di belakang kemudi dari kendaraan ini, Anda akan memerlukan lisensi mengemudi dan lisensi pilot. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!